Peristiwa tak terduga dialami seorang pemuda di Yogyakarta, Jawa Tengah, lantaran menemukan emas antam seberat 50 gram yang tercecer di jalan. Emas bernilai puluhan juta yang ditemukan di jalanan itu, bahkan masih dalam kondisi lengkap beserta surat-suratnya yang ikut tercecer. Dengan jujur, pemuda tersebut pun gencar mencari pemilik asli emas seperti yang dilansir melalui unggahan akun Instagram Yogyakarta Keras, Senin, 28 Oktober 2024. Melalui akun Facebook Surya Beraja, pemuda tersebut mengaku menemukan emas yang tercecer itu pada Minggu, 27 Oktober 2024, pagi hari. Adapun emas seberat 50 gram itu terdiri dari 2 batang emas antam seberat masing-masing 25 gram. Emas 50 gram itu ditemukan tercecer dengan surat-surat kepemilikan di dalam sebuah dompet. Tadi pagi saya menemukan dompet di jalan. Pas saya buka isinya emas antam 25 gram sebanyak 2. Ada sertifikat semua, tulisnya. Pemuda itu pun sudah berupaya menghubungi akun Facebook dengan nama yang tertera pada surat itu, namun ia mengaku merasa tak kehilangan ataupun pemilik dari emas tersebut. Tadi atas nama saya search di FB tapi yang atas namanya sama. Saya tidak merasa kehilangan. Tambahnya, ia pun menghimbau bagi yang merasa kehilangan dan merupakan pemilik dari emas batangan tersebut, bisa menghubunginya dengan menyertakan data dan bukti sesuai tertera pada surat. Barangkali di sini ada yang merasa memiliki bisa chat saya. Sebutkan aja warna dompet, atas nama notanya, dan tanggal pembelian, toko pembelian, dan jalan yang tadi dilewati untuk validasi benar pemiliknya. Sebutin juga harganya bisa japri saya. Jelasnya lagi. Ada pun menurut harga emas yang beredar saat ini, untuk 50 gram emas antam dihargai sekitar 70 juta rupiah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!